Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk selalu update area games. Halo selamat datang lagi di area games, kali ini kita akan membahas bagaimana cara meng-custom wallpaper di PS4, jadi kita bisa masang wallpaper yang kita buat sendiri atau kita punya gambar sendiri langsung dipasangkan di PS4. Di sini saya ngebuat beberapa gambar disatuin di Photoshop, kemudian kita save, di save di Flashdisk. Oke, setelah di save, setelah di save di Flashdisk, kemudian kita buat folder image. Kita taruh file gambar tadi ke dalam image. Nah, jadi pastikan juga format Flashdisk-nya itu V32. Kemudian di sini dibuat folder image, baru file gambarnya yang akan dijadikan wallpaper di PS4-nya. Oke, selanjutnya kita eject. Kita colok PS4-nya ke PS4-nya. Kemudian kita nyalakan. Setelah masuk ke dalam menu PlayStation, jangan lupa, filmware-nya itu harus versi 5.5. Jadi kalau teman-teman belum update versi 5.5, update dulu. Setelah dipastikan filmware-nya 5.5, teman-teman bisa langsung ke Thames. Kemudian select Thames, custom, select image. Nah, di sini akan tersedia dua pilihan, yaitu sistem storage dan USB storage yang kita punya tadi. Kita pilih. Nah, ini dia wallpapernya yang kita buat tadi. Enter. Ini bagian atasnya bisa... Kemudian di... Sekiranya juga bisa select color. Kemudian kita apply. Dan sudah jadi. Keren ya wallpapernya. Dan untuk teman-teman yang mau wallpaper ini bisa cek di link di deskripsi di bawah. Bisa langsung download, nanti di copy-kan ke flashdisk-nya seperti tutorial yang saya buat ini. Sayangnya ini baru background-nya doang, bagian belakangnya aja. Untuk tampilan menu-menu dan icon-nya belum disediakan oleh Sony. Tapi, ini udah cukup bagus. Kita bisa nge-customize background-nya. Oke. Sekian dulu video dari Area Games. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadah. Tadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax